Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Apa itu taubatan nasuhah? Saudara, taubatan nasuhah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan pernah merasa ada Karena sesungguhnya kita ini tidak ada Yang ada itu hanya Allah SWT Saudara yang saya cintai dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah hak Allah Atau milik Allah Maka kembalikanlah hak itu kepada yang punya hak Yaitu Allah SWT Jangan pernah merasa ada Jangan pernah merasa ada Jangan pernah merasa Akulah yang berbuat Akulah yang beribadah Karena itu Mengambil Atau merampok hak Allah Banyak sekali orang tidak sadar Merasa Akulah itu dan ini Na'udzubillah semua na'udzubillah Sekali lagi saudara kita ini tidak ada Dan tidak punya apa-apa Tidak ada daya dan upaya Kecuali Allah SWT Apa yang kita punya Tidak ada Kalau ada Mana Dan apa yang kita punya Lalu kenapa Kita masih merasa Akulah yang berbuat Akulah itu dan ini Ini adalah Kesuliman yang besar Yang tidak diampuni oleh Allah SWT Mengakui hak Allah Sebagai miliknya Mengakui hak Allah Milik Allah sebagai miliknya Langit dan bumi Langit dan bumi serta isinya adalah Milik Allah Milik Allah Kita ini milik Allah Rambut kita ini rambut Allah Telinga kita ini telinga Allah Mata kita ini adalah mata Allah Subhanallah Subhanallah Apa yang kita punya Tidak ada Laha wala wala kuwata illa billah Jangan pernah mengakui itu Karena itu adalah hak Allah Itu adalah milik Allah Bukan milik kita Kalau kita mengakui itu Sangat berbahaya Karena inilah yang dimaksud Menduakan Tuhan Atau membuat Tuhan Tandingan Inilah dosa yang tidak diampuni Oleh Allah SWT Mari kita berhati-hati Saudara Jangan sampai kita terjebak Kepada diri sendiri Dirimu itu adalah Milik Allah Dirimu itu adalah Hak Allah Kembalikan Kembalikan semuanya Jangan pernah Jangan pernah Merasa memiliki Apapun itu Jika semuanya sudah Dikembalikan Perhatikan saudara Hayati Jika semuanya itu sudah Dikembalikan Berarti Kita Sudah tidak ada ini Diri kita sudah tidak ada Yang ada itu Hanyalah Allah SWT Alam Suatu contoh Saya punya sesuatu Ketika sudah saya serahkan Kepada orang itu Maka kita tidak Punya lagi Tidak boleh kita mengakui lagi Subhanallah Sekali lagi Jangan pernah merasa ada Karena sesungguhnya Kita ini tidak ada Jika tidak Kita akan bermesuhan Dengan Allah SWT Sudara Seperti Kita bahas Dalam konten sebelumnya Bahwa Di dalam Sehari semalam itu Manusia Atau kita ini Banyak sekali Berbuat dosa Bahkan Bahkan Tak terhitung jumlahnya Banyak sekali Tapi Di antara Sekian banyak itu Ada satu Yang tidak diampuni Oleh Allah SWT Yaitu Mengaku-ngaku Merasa dirinya Akulah Yang berbuat Akulah beribadah Akulah sholat Dan lain sebagainya Itu Tidak pernah diampuni Oleh Allah SWT Karena kita mengambil Hak Allah Merampok Hak Allah Ketika kita sudah Mengembalikan semuanya Sehingga Kita tidak ada lagi Maka itulah Yang disebut Tawabatan Nasuhah Mulai sekarang Saya tegaskan lagi Disini Jangan pernah Merasa ada Karena kita ini Tidak ada Yang ada Hanya Allah SWT Sudara Mudah-mudahan Video kali ini Bisa difahami Dipahami dalam-dalam Agar kita Betul-betul Bertaubat Yaitu Taubatnya Taubat Yang disebut Taubatan Nasuhah Sebelum terlambat Serahkan Semua hak Allah Yang ada pada diri kita Sebelum Allah itu mengambilnya Sering saya katakan Jika Allah Mengambil haknya Ditarik paksa Bagaikan Tulang itu Dicabut dari daging Na'udzubillah Semba na'udzubillah Demikian Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Tidak